Ini ambulan tidak boleh mengisi solar, karena SOP-nya seperti itu katanya. Viral ambulan setabu leisi solar, turunkan keranda jenazah di SPBU Semarang. Unggahan video yang memperlihatkan mobil ambulan setabu leisi solar di sebuah SPBU Kota Semarang Jawa Tengah viral di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram at I.M. Semarang Official pada Kamis, 10 Oktober 2024. Peristiwa itu diketahui berada di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto Penggaran Kota Semarang pada Kamis, 10 Oktober 2024. Beredar video diduga ambulan setabu leisi solar, akhirnya jenazah diturunkan, kasihan petugas SPBU serba salah, diisi dia akan kena sanksi sama bosnya, gak diisi kena sanksi netizen, tulis keterangan pada unggahan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Area Manager Communication, Relations and Corporate Social Responsibility Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galinugroho membenarkan kejadian tersebut. Ambulans tersebut tidak memiliki QR Code untuk pembelian solar bersubsidi, kata Brasto saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Oktober 2024. Brasto mengatakan mobil ambulans tersebut belum memperpanjang pajak nomor polisi kendaraan 5 tahunan alias nomor polisi mati. Pendaftaran QR Code juga memerlukan nomor polisi yang hidup atau tidak mati, karena pendataan QR Code sudah terhubung dengan korlantas Polri, katanya lagi. Informasi yang dia dapatkan, mobil ambulans tersebut juga sempat akan menggunakan QR Code mobil lain yang berada pada SPBU tersebut. Hal tersebut tidak diperbolehkan dan dibenarkan karena satu QR Code hanya berlaku untuk satu kendaraan, terang Brasto. Untuk itu, dia berpesan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi mati agar mendatangi lokasi perpanjangan atau penggantian nomor polisi yang disiapkan oleh Polri. Kami senantiasa melakukan pengarahan termasuk petugas SPBU untuk selalu menjalankan SOP saat melayani konsumen BBM bersubsidi, katanya. Brasto menjelaskan bahwa mobil ambulans merupakan jenis kendaraan layanan umum yang berhak menggunakan biosolar bersubsidi sesuai peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014. Namun mengacu peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 dan surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020, badan penyalur BBM bersubsidi diwajibkan menggunakan sistem teknologi informasi dan menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada konsumen, ungkap dia. Ini ambulans tidak boleh mengisi solar, karena SOP-nya seperti itu, katanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.